Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube aneh bareng aneh apa 65 hari ini video yang akan kita buat bertemakan apaan tadi gue temen Oh tips and tricks naik motor custom khususnya rigid jadi mungkin temen-temen udah tahu motor yang gua pakai sekarang ini adalah motor Harley Davidson Sportster yang framenya itu rigid rigid itu adalah enggak ada shock breaker lah intinya aja pakai motor custom itu sebenarnya esensinya tuh 70-30 lah ya jadi 30 itu gaya 70 adalah sengsara nah gimana caranya untuk mengatasi kesengsaraan teman-teman ketika teman-teman itu membawa motor custom atau motor rigid gue mau bikin tips buat teman-teman semua supaya berkendara rigidnya tetap ngegas Oke Johnny sekarang kita mulai di nomor satu hal pertama yang perlu lakukan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya perjalanannya itu diberkahi diberi keselamatan dan dijauhkan dengan razia kalau ada razia itu gue baca ayat kursi lu harus pede naik motornya lu harus yakin sekitar delapan tahun lalu lah gue pakai motor kawa eh 9 tahun ya itu gua naik Kawasaki KZ200 itu motor gua tuh penyakitan banget terus temen gua tuh bilang katanya lu tuh harus yakin sama motor lu ketika lu yakin sama motor lu motor lu nggak akan nyusahin sebelum riding lu harus yakin motor lu tuh nggak akan nyusahin karena namanya motor buatan tangan ya kita nggak enggak tahu nih tiba-tiba bannya copot pasti ada sopir sinting yang membiarkan banyak nyelonong sendiri who knows ya kan cuman lu yakin aja motor lu nggak nyusahin kalau baut-baut sih sebenarnya itu tips nomor tiga ya tips nomor tiga tuh yang perlu lakukan adalah lo sering-sering atau rajin-rajin dua minggu tiga-tiga minggu sekali itu lo ngencengin baut-baut semua karena motor lu rigid nggak ada nggak ada apa namanya stabilizer nggak ada apa mounting yang untuk supaya vibrate vibrationnya nggak ini akhirnya motor lu tuh pengetersana sini airnya lu harus rajin-rajin ngencengin sih terus yang keempat yang perlu lakukan adalah ketika motor lu disimpan cukup lama itu sebaiknya motor lu tuh ditutup sarung nih karena motor custom itu gimana juga kualitinya itu tidak sebaik motor buatan pabrik ya kalau lu naik motor custom itu perawatan sih kalau lu pakai krum tolu bedakin lo kasih lipstick shadow supaya apa ya namanya batu hijau ya supaya motor lu tuh tetap mengkilat terus kalau pakai motor rigid itu yang bisa lo lakukan adalah lu harus mempesin ban ban lo depan belakang itu harus dalam kondisi kurang angin kaki-kaki lo hanya ada di ban di shockbreaker depan sama dipinggang sebenarnya jadi ketika pinggang itu lu akan berasa apa namanya wah ban lo tuh harus ngebantu dia untuk dia main tuh nah berikutnya tuh lu bermula siap-siap jalan ya lu pakai perangkat lah perangkat-perangkat yang disarankan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia terus pakai peci eh mau sholat terus pakai helm ber-SNI terus pakai kacamata hitam atau kacamata putih sarung tangan terus baju yang proper ya biasanya gua motor gua matiin dulu gua jalan dulu gua dorong tuh motor berat-berat-berat-berat-berat sampai udah agak sepi baru gua starter supaya tetangga-tetangga kita yang tercinta ini enggak marah kenal pot kita berisik bener ya kan baliknya juga gitu gua kalau biasanya kalau balik berat-berat-berat sampai rumah terus gua matiin syukur-syukur berhenti depan rumah kalau enggak dorong Jonny semayang ketika ketemu lubangnya atau jalanan jelek ya semakin lu pelan semakin lu meniksa diri aja jadi kalau lu nemu lubang daripada lu pasrah nah kayak gini nih aduh soal belok ya karena motor custom tuh biasanya enggak ada sen enggak ada spion gitu ya jadi lu kalau belok pastikan dulu celingat celinguk celingat celinguk celingat kayak orang zikir kalau udah pasti aman lu sikat belok nggak usah pakai tangan nggak usah pakai kaki gitu ya motor custom itu itu sebenarnya show bike jadi lu pelan-pelan aja karena sebenarnya alasan gua ngomong gini rem dari motor-motor custom itu cenderung agak bismillahirrohmanirrohim juga jadi kadang ngerem seneng berhentinya hari reboh terus berikutnya temen-temen juga harus rajin-rajin datang ke acara-acara supaya ratulah silaturahmi yang kedua temen-temen bisa cari referensi tuh motor-motor yang bagus karena kenapa nah itu tadi Johnny beberapa tips dari gue soal bagaimana cara terbaik mengendarakan motor custom semoga video ini mendapatkan manfaat buat teman-teman saya mohon maaf apabila ada salah karena kesempurnaan hanya milik Dorce Gamalama kalau lu suka lu bisa pencet like kalau lu enggak suka silahkan pencet dislike kalau lu berkenan lu bisa subscribe supaya video gue semakin banyak akhir kata wabillahi taufiq walihidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas John gas 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 selamat menikmati